Intro Pemirsa dengan antusiasme membarang Kirap Api Pond 21 akhirnya tiba di kota Bandar Aceh pada Jum'an sore 6 September 2024 Momen bersejarah ini disambut ribuan warga yang mendati jalan-jalan di sekitar balai kota Bandar Aceh menunggu kedatangan Api Pond yang menjadi simbol semangat olahraga nasional Bandar Aceh menjadi titik akhir dari rangkaian Kirap Api Pond ke-21 yang sebelumnya melewati 22 kabupaten kota di Aceh dan satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu Pakpak Barat Prosesi Estafet ini membawa semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat Api Pond ke-21 dibawa oleh Ali Akbar seorang atlet legendaris asal Bandar Aceh Ali Akbar yang pernah meraih sejuara 1 kejuaraan Tarung Derajat Asia pada 2015 di Malaysia kini menjadi pelatih Tarung Derajat Prestasi lainnya termasuk juara 1 Tarung Derajat pada Pora Aceh Timur 2024 dan mendali perunggu pada Pond Jawa Barat 2016 Tidak hanya itu, Ali Akbar juga dipercaya sebagai wasit atau juri cabor Tarung Derajat di Pond ke-21 dan kebanggaannya semakin bertambah karena 4 anak asuhnya terpilih untuk bergabung dengan kontingen Pond ke-21 Aceh dan kita akan menghitung mundur 3 2 1 kemeriahan penyambutan kirap api Pond ke-21 di kota Bandar Aceh semakin terasa dengan penampilan marching band dan komunitas sepatu roda serta ditutup dengan pengalungan bunga oleh penjabat wali kota Bandar Aceh Adi Surya dari Bandar Aceh, Tim Liputan, Aceh TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih